Intro Selamat buat Sobat Revival yang sudah memecahkan RVL News 007 kemarin Pas Revival News Rewind hari Rabu dan selamat buat kamu yang menang Buat kalian yang masih belum beruntung, tonton full Revival News Rewind Dan jangan lupa juga untuk temukan kodenya di episode hari ini Tanpa berlama-lama lagi langsung aja inilah dia Revival News Rewind Sepanjang tahun 2020, ada banyak transfer-transfer pemain dari tim-tim yang menghebohkan komunitas Mobile Legends Indonesia Kali ini, Revival TV telah merangkum transfer pemain yang mengemparkan komunitas Mobile Legends Indonesia dan tidak disangka-sangka Yang pertama adalah tentunya dari ikon Onyx Esports yaitu Udil Yang tiba-tiba pindah ke tim Alter Ego pasca Mobile Legends Bank-Bank Professional League Indonesia season yang kelima Di MPL Indonesia season yang ke-6, Udil bersama dengan Alter Ego berhasil menjadi runner-up dan menjuarai Mobile Legends Bank-Bank Professional League Invitational Lanjut yang kedua adalah sahabat dari Udil sendiri yaitu Anti-Match ke EVOS Legends Sama seperti Udil, Anti-Match adalah salah satu pemain veteran yang sudah lama membela Onyx Esports Namun, pasca MPL Indonesia season yang ke-6, banyak rumor yang mengatakan bahwa Anti-Match akan meninggalkan Onyx Benar saja, Anti-Match bergabung ke EVOS Legends sebelum MPL ID mulai Sayangnya, EVOS Legends harus takluk dari Alter Ego di ronde pertama dengan skor 2-0 Yang ketiga adalah LJ ke EVOS Legends EVOS Legends mendatangkan dua pemain veteran sekaligus Dan salah satunya adalah LJ yang dikenal sebagai Bapak Kufra Indonesia Setelah mendapatkan jatah main yang minim di MPL Indonesia season yang ke-6 LJ akhirnya berlabuh ke EVOS Legends setepat sebelum dimulai MPL-I bersamaan dengan Anti-Match Dan terakhir adalah rumor mengenai kepindahan Saiko ke Arar Kiyohoshi Memang telah gencar sebelumnya Dimana Saiko sendiri merupakan Most Valuable Player di MPL Indonesia season yang ke-3 Setelah tidak masuk roster utama selama dua season terakhir Akhirnya Saiko resmi berlabuh ke Arar Kiyohoshi Yang menjuarai MPL Indonesia season yang ke-6 dan akan bertanding di M2 Nah kalau menurut Sobat Revival sendiri Mana nih transfer yang paling menghebohkan di tim-tim MPL Indonesia Nah dari Sobat Revival, Revival News Rewind episode hari Kamis ini Kalau misalkan kalian suka langsung aja di-like, di-share, di-comment Dan jangan lupa juga untuk di-subscribe serta bunyi loncengnya Buat Sobat Revival yang masih pengen hadiah dari Revival News Rewind juga Jangan lupa untuk masukin kode yang ada selama video ini sudah berlangsung Udah disebutin kok tadi, kalian kelewatan kan? Langsung rewind ke belakang biar kalian gak ketinggalan sama kodenya Setelah kalian mendapatkan kodenya, kalian bisa menuliskan kodenya Misalkan RVLNews999 Bang aku suka banget sama Revival News episode hari ini Hari apa, bulan apa kalian sebutin, tentang membahas apa, bebas Atau bahkan kalian punya ide-ide menarik Misalkan hashtag RVLNews999 Bang, tahun 2021 kapan? Boleh langsung kalian komen sekarang juga Dan kalian berkesempatan untuk mendapatkan hadiah menarik Yang hanya ada di Revival News Rewind Sekian Sobat Revival, aku Kabe Danto di Mohon-Maham Dudiri Sampai jumpa lagi di Revival News Rewind Pecahkan kodenya Selamat malam tahun baru Jangan lupa buat subscribe dan bunyiin loncengnya Biar Revival dapet AdSense yang banyak Terus gue gajinya naik Abis itu gue beli orang buat ngerjain kerjaan gue di Revival Dadah